Anda masih bersama kami, hampir 2 jam diguyur hujan deras kota Sampit di kota Waringin Timur terkena banjir. Selain pemukiman warga, air juga menggenangi jalanan protokol. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur pegunungan Pulau Sera, Maluku Tengah, menyebabkan air sungai meluap dan menerjang jembatan. Banjir kembali rendam sejumlah titik di kota Sampit, kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada Sabtu pagi. Salah satu titik banjir ada di jalan HMR Shad yang merupakan salah satu ruas jalan protokol. Meluapnya saluran drainase membuat air meluap hingga ke badan jalan dengan kedalaman hingga 20 cm. Banjir juga menggenangi permukiman penduduk. Air dengan kedalaman 20 hingga 40 cm menggenangi jalan permukiman termasuk rumah warga. Ini dikasih tanggung supaya nggak bisa masuk dia. Tapi kalau nggak dikasih ini, abis tenggelam dalam dah. Kalau di depan di sini sekitar 30 cm, 30 cm. Tapi kalau di depan sana itu bisa 40 cm. Yang jelas itu kalau mungkin parit-parit yang menuju ke sungai itu, yang arah ke sungai, pengeluaran air ke sungai itu yang mampuat, yang sumbang. Kutip, kali ini hujan, mbak. Ketep. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur pegunungan Pulau Seram, Maluku, Tengah, Maluku, menyebabkan air sungai Kawanoa meluap dan menerjam jembatan. Akibatnya akses lalu lintas terputus total. Beberapa warga sempat terbawa arus banjir saat nekat menerobos tingginya gelombang sungai. Banjir yang cukup tinggi membuat jalan lintas antar kabupaten terlihat seperti lautan. Sejumlah alat berat milik pemerintah setempat yang sedang memperbaiki jembatan darurat juga nyaris terbawa arus banjir. Tim Liputan, CNN Indonesia